Oke cuy kita mulai ya Kita terbang dari sini Kita terbangkan drone ya Pertama saya mau menerbangkan ke arah buntaran warunya dulu ya Oke rekaman mulai Eh belum belum mulai Oke Ah sorry kalau suaranya rame banyak tahu bulat ya Karena saya didekatnya tahu bulat cuy Ini tampak dari tol atas normal Enggak terlalu padat Oke kita ke arah buntaran warunya ya Tambahkan ketinggian Oke kita otw Bisa kita lihat teman-teman ya Enggak ada pemeriksaan sama sekali Di jalur mobil Ketinggian saya 82 meter disini dekat Mall Cito Nah di mobil langsung-langsung saja Tidak ada penyekatan kendaraan dari mana Kendaraan dari mana gak ada Kita ke arah mobil Eh kita ke arah motor Ketutupan pohon cuy Nah itu disitu bisa kita lihat di atas ya Di depan ya itu ada kayak semacam tanda marka Untuk pembagian sekat dari plastik warna oren Di motor itu Jadi kalian bisa lihat bahwa disitu tidak ada penjagaan teman-teman ya Maksudnya gak ada penyekatan Penjagaan sih ada orang yang jaga Dan di sisi mobil itu ada Apa namanya Penyemprotan desinfektan Di sisi motor gak ada kayaknya Tapi kita cek ke baru ya Takututupan pohon teman-teman Gak ada ya Jadi motor sama mobil bisa kita lihat disini teman-teman Normal semuanya new normal Gak ada penyekatan seperti kemarin Kita bebas untuk masuk ke Surabaya Dan kita bebas untuk keluar ke Surabaya Setelah sini Tapi wait sebelumnya untuk yang keluar ke Surabaya Dan atau masuk ke Sdwarjo Nanti saya akan tampilkan gambarnya Kita akan ke sana nanti teman-teman Kita pantau disini dulu ya Oke bisa mewakili ya teman-teman ya Bahwa disini sudah new normal Bener-bener normal Gak ada apapun Motornya pun itu sudah gak ada penganihan Ke arah sepeda motornya Kita langsung aja motor Keambil arah kiri teman-teman Oke ya Sekarang saya mau ke arah Sdwarjo nya Saya mau tarik mundur dulu Oke cuy kita maju ya ke arah Sdwarjo Di depan terpantau ada sutet Hati-hati ya Kita akan terbang melebih sutet nya Oke kita terbang ke sana Petron nya Kita tinggikan 100 meter saja Oke kita sudah lebih tinggi daripada sutet Insya Allah aman Dan ini dia di bawah Tepatnya teman-teman Di dekatnya jembatan layang Oh sorry Ya disekitaran sini nih Nah ini ada pemeriksaan cuy Awal-awal kawarin PSBB Sekarang sudah gak ada lancar Dan dekat Alphamart ini teman-teman Di stasiun Sdwarjo Ini ada pemeriksaan Post pemeriksaan Sebelah mana ya Aku gak kelihatan ya Disekitar sini teman-teman Kemarin ada postnya kok Aku soalnya sekarang waktu lagi syuting Ini aku lihatnya dari HP ya Jadi gak kelihatan Dan sinyalnya sudah mulai gedet-gedet Karena jaraknya dari saya itu sekitar 460 meter Oh ini mungkin ya Nah ini ada post polisi teman-teman disini Nah ini tempatnya pemeriksaan covid kemarin PSBB sekarang sudah gak ada Lancar-lancar aja ya Bisa kita lihat ya Oke Bisa kalian lihat juga Aman ya Saya diamkan sejenak dulu Dronenya Untuk kalian tengok Oke Sudah mau akhini Nah sekarang saya mau balik dulu teman-teman Kita mau balik dulu Inilah keadaan new normal Sekarang ya Pada burung Ini dia keadaan new normal Keluaran bis Oh iya Saya kepikiran mau bikin bumu rasih juga ya Oke lah saya akan mau bikin bumu rasih Tapi setelah ini ya Saya mau turunkan drone-nya dulu Saya mau ambil foto thumbnail dulu disini Oke aman ya Jadi saya hari dulu disini teman-teman Saya mau ambil thumbnail aja Habis ini Untuk thumbnail Youtubenya Ambil foto Terima kasih buat yang udah nonton Perjalanan ini Jangan lupa Yang belum subscribe channel saya Silahkan di subscribe dulu Biar tambah konco Tambah teman Dan kalian gak ketinggalan Informasi seputar Apa yang bisa saya bagikan disini teman-teman Oke terima kasih Matur nunggun Sampai jumpa di video berikutnya Saya mau ngambil bumu rasih Dengan judul berbeda Lain bukan di video ini Karena terlalu panjang nantinya ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax